Siapa kan pencipta lagu ampar-ampar pisang? Fia Valen! Yo what's up guys, kembali di channel gue! Sekarang gue akan reaction again! Baca-baca jawaban ujian SD part 2 nya Ya, yang part pertama udah meledak gitu, view-nya segitu ya Gilaan! Gak nyangka banget sampe segitu, 7 juta new yang terakhir Yang hari ini ya gue bacain ya Kaget gue ya, gue bisa kayak gitu ya Dan kita langsung lihat part keduanya Tawas masih lagi, oke di channel ini langsung saja 3, 2, 1, oke, ini dia yang pertama Gue utama soalan pelajar adalah Belajar, bener dong? Jadi apa maksudnya? Ini kenapa ya? Ini bener dong? Emang bener belajar? Jadi apa gitu ya? Gak tau gue ya? Apanya yang lucu gitu ya? Oke coba yang soal berikutnya tuh yang bawahnya tuh Dokter bertugas Tidik-tidik Memeriksa pasien Mematikan pasien Merawat pasien Pastinya memeriksa pasien dong Bener dong? Ya tapi gak dipilih Kali bingung kali dia Kali dokter Mematikan pasien gimana ya contohnya Merawat pasien juga bener Pemeriksa juga bener Ya bingung juga dong Ya juga sih, bingung juga gue ya Ya langsung aja, next aja Oke next Ini deh gambaran kedua Cip banget Gue gedein dulu Sebutkan tanaman yang mengandung yodium Jawabannya eceng gondok Oke yang di lingkarin bu Apakah fungsi hati? Tempat menemukan cinta dan kasih sayang Siap 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 Ini Ini Aduh Ini micin Micin lagi Ini bocah Bocah-bocah Bocah-bocah zaman now gitu ya Yang hubungannya ini dengan cinta-cintaan itu lah hati pokoknya gitu dah Aduh kacau ini mah Aduh next ya Next Next Ini deh gambar yang ketiga Peluang Apa itu? Ini bukan soal cerita kah? Gue baca dulu ya Oke Soal yang ke-9 Dua buah dada Eh dadu Dilempar undi Ini kayaknya sepertinya gue udah pernah baca di sebelumnya Kalau yang gue udah pernah baca kalian komen di bawah ya Biar gue tau udah pernah terblok ya Gue juga agak lupa gitu ya Aduh ini ya Dua buah dada eh dadu Ini sebenernya apa ya Apa ya gimana ya Ini orang tua Orang tua Ini kan yang buat orang tua gitu loh ya Kenapa buat Harus pakai buah dada eh dadu gitu loh ya Gak penting banget gitu loh ya Langsung aja dua buah Dadu gitu kan Ini dua buah dada eh dadu gitu loh Ini ketik loh cuy Ini ketik gitu Orang tua ini buat soal kayak gini loh Aneh-aneh aja loh ya Next ya gambar yang keselanjutnya Oke Bukti garis berat suatu segitiga adalah 2 banding 1 Saya bingung pak Apa yang mau saya buktikan Hehehe Disuruh buktikan guys Quiz matematikanya disuruh buktikan Buktikan garis berat satuan segitiga ini Disuruh buktikan gitu loh Dia dijawab sama anak ini ya Saya bingung pak Apa yang mau saya buktikan Ini semua telah dirancang oleh Tuhan Segala sumber ilmu pengetahuan berdasarkan firman Tuhan Siap bos Ini dewasa banget kayaknya ya Dan dia yang menjadikannya baik Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dibuktikan Hehehe Ini mah gila juga nih orang jawabnya gini loh Karena pembuktian ini hanyalah bentuk ketidak percayaan saya dengan Tuhan Ini kok nyambungnya ke Tuhan Ini soal segitiga cuy Hehehehehe Jangan curhat gitu loh ya Karena saya percaya Tuhan saya Tuhan yang benar Saya percaya kepadanya Bahwa garis berat dari suatu segitiga adalah 2 banding 1 Ya karena lu diatas itu 2 banding 1 Hehehehehe Itu udah contoh Ini dia membalikkan suatu kata gitu loh ya Mengarah gitu loh Dia percaya bahwa dia itu 2 banding 1 gitu loh Disuruh buktikan ya dia percaya gitu loh Buktinya itu dia percaya gitu doang Hehehehehe Langsung dijawab sama gurunya guys Barang siapa yang tidak percaya kepadanya kehidupannya akan binasa Siap gitu loh Ini bukan dari guru matematika Jadi yang jawab guru religius Hehehehehe Waduh Geplek juga bingung Hehehe Dia curhat kali ya Apa dia saking bingungnya menjawab matematika gitu loh Dia gak ngerti gitu ya Bapak kita next aja Next Oke yang ke selanjut Pemecahan masalah Didi dan kawannya mau mengukur panjang halaman sekolah Tapi tidak punya meteran Bagaimana caranya? Jawab dia langsung Membeli meteran Siap bos Siap Iya dong Pasti dia membeli meteran Gitu loh Hehehe Gege juga ya Gambarnya Gege juga ya Membeli meteran dong Iya dong Bener dong Harusnya bener Tapi kan maksud dari gurunya itu bukan Bukan itu yang harus dijawab gitu ya Ya tapi kalau anak kecil yang mikir ya bener juga gitu Tidak punya meteran ya harus beli meteran Logika coy Logika Itu Itu Oke kita next aja ya Aku dipanggil oleh teman Teman dengan Aku dipanggil oleh teman dengan Namaku Siap Masa umum Udah Ya soalnya dua Gambar disamping mewujudkan kasih sayang seorang Hehehe Itu harusnya ibu Bukan pembantu gitu coy Ini Kali dia dirawat Membantu kali ya Ini harusnya ibu gitu ya Ini Mana ya Sudahlah Kita next aja ya Sikap kita terhadap tadi Oke bener 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 Oke siapnya kesanjutnya Jelaskan perbedaan antara merikas dan Membuat intisannya Mana gua tau jawabannya cuy Hehehe Mana gua tau Tanya aja orang Orangnya sendiri Kepo Kepo banget sih Mana gua tau nyet Dauduk Bodoh Kepo terus Otak lu aja dicampur Males Bales Bodoh amat gitu Aduh Ini jawabannya Ih masih nol lah Nol Gitu cuy Aduh Yang dimasuk dengan Atur Campur Alur campur Otak lu aja dicampur Hehehe Hehehe Aduh ini Soal bahasa Indonesia nih pasti nih Gua juga pernah belajar kayak gini ya Apa yang dimasuk dengan Casting dalam drama Kepo terus Hehehe Hehehe Casting dalam drama Mungkin juga Ya mungkin juga Kepo terus Bener-bener Ada bener-bener sih Gak lu Kan Kita sebagai casting Kita mau menjiwai drama Masih kita harus kepo dengan drama itu dong Personality siri si orang yang kita perangkan Hehehe Mungkin jawabannya itu Tuh Gitu di otak dia ini ah Apa judul cerpen pertama Ah gak tau gak kau baca itu ya Sebutkan langkah-langkah membuat raguun Mana gua taunya Siap bos Nada 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 Gua gak mau membahas ini lagi Ya Ini membawa kebencian aja bacanya Ha 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 Next next Game over Ya ini untuk yang Di uji ya Game over guys Namanya game over Sudah pusing duluan ya Soal matematika Diberi 2x-6 per 3 2y-6 Ungkapkan x dalam sebutan y Jawabannya barang siapa yang Menyusahkan orang lain Kelak di akhirat dia disusahkan Akan disusahkan intinya Aduh Jawabannya itu Indih gitu loh guys Dia malah bilang kayak gitu Biar gak Karena soalnya susah gitu ya Makanya dia bilang gitu Next aja Oke Ciptakan 2 pantun 4 kerat Bertema Jadi pantun itu di ujungnya harus sama Kalau bagian yang belum ngerti gitu ya Di ujungnya itu harus sama Oke Bread is roti Di awalnya nya gampang gitu Roti itu bread Iya Itu lah Masa Inggris Masa Indonesia gitu Shadow is bayangan Ini antara bingung gitu Before you mati Better you sembahyang Siapa Beter Aduh Ini bakal kayak Apa ya Apa ya Gimana ya Pantunnya tuh kayak Gampang banget gitu loh ya Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Gitu loh Habasa Inggris Habasa Inggris Habasa Inggris Habasa Inggris Sabar Oke next aja Gambar selanjutnya Ulangan IPA kelas 5 Kelas 6 Lupa gue Kelas 5 Kelas 4 Lupa gue Soal Sebutkan benda padat Yang bisa dicairkan BPKB Seti BK tanah emas Siap bos Siap bos Siap bos Pikiran lu udah tua banget cuy Pikirnya udah BPKB Situ dikat tanah emas Ini kayaknya Khusutan sama emaknya Kali ya Next Next Bagaimana cara Palk hidup berkembang Biar dengan Membelah diri Jawahnya adalah Operasi Sesar Gini ya Bagi Sesar Ini jaman dulu ya Operasi Sesar Sebutkan tanaman Yang mengandung Yodiok Enceng Gondok Siap Apakah fungsi hati Tempat menemukan cinta Dan kisah Ini yang tadi Keluar lagi Tepu dan sagu Menyimpan makanan Pada batang Sedangkan manusia Menyimpan pada kulkas Gigi Apa yang dimaksud dengan Mama Lia Ibu seorang Anak Yang bernama Lia Next Soalnya mana ini Ini soalnya di atas Tapi jawabannya yang ini Ala yang tau Ini semuanya Kalau ini benar jawabannya Anak-anak gak usah belajar Anak-anak murid gak usah belajar Jawabannya cuma gitu Tuhan yang tau aja Udah gitu Pusing Bina pantun tempat Empat kerat Empat kerat yang pernah anda dengar Empat kerat apa ya Ini jawabannya Jangan takut jangan khawatir Itu kentut bukan petir Siap bosku Siap banget Itu kentut bukan petir Next 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 Jika Andi tampan Maka Ratna suka pada Andi Ratna suka kepada Edo Jika Andi tampan Maka Ratna suka pada Andi Ratna suka pada Edo Pertanyaannya Andi jelek Edo ganteng Edo jelek Andi tampan Tidak dapat disimpulkan Ini jawabannya Andi jelek Bener juga ya Tapi disini tulisannya Dia judulnya Jika Andi tampan Berarti Jika Belum tentu tampan Berarti ini sebenarnya menjebak Tapi bener juga gitu ya Aduh jadi pusing Gue jadi belajar lagi tentang soal gitu loh Tapi ini bener Jawabannya harusnya bener ya Karena Andi jelek Makanya Ratna gak suka kepada si Andi Ya itu dia Mungkin ini bener Bukan salah Ini bener gitu ya Kalo gue sih mungkin ini bener Kalo kanan gimana ya Komentarin lo ya Oke next next Oh main PUBG dek Udah tua masih main game Kayak bocah aja Ooooooooo Masih bocah udah nonton bokeh Kayak orang tua aja Southwack 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 GG banget deh Next setnya Tirukan suara iki Ngeng Ketupad Ketupak 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 Apa ya Ketupak Apa ya Jalan-jalan kuda gitu ya Jazz 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 jazz-jazz itu kayak apa ya jazz-jazz ya pasti neng-nyeng gitu loh ada soal kayak gitu loh ya tirukan suaranya gitu loh neng-nyeng ya soal gila oke ini jawaban komentar dari netizen suaranya neng suara marian bikin kelepak-klepak apalagi kerlingan matanya bisa semakut saya semoga istri semoga istriku gak baca komentar ini dia nekat banget ya padahal dia titik gitu ya padahal punya istri next aja oke mana ini yung apa itu gak baca di atas itu jika tidak ada peraturan hidup seru menjadi sedih sedih kenapa sedih ya gak tau mungkin emang emang bener gitu ya gak tau juga ya yaudah next aja next aja sebutkan 5 judul lagu daerah Indonesia yang kamu ketahui yang dia ketahui Kangoriko mungkin dia taunya Kangoriko benar dia kan yang anda ketahui gitu loh suketeki hehehe trezno war war gonong gue gak bisa bahas aja wak sumpah sumpah bojo ketikung kandas gitu loh siapakah pencipta lagu ampar-ampar pisang via valen ambar-ampar pisang tiap alen adu anjing siap bos siap bos hehehe next aja next game yuk gaya minimal yang harus diberikan agar batu terguling jawabannya salah semua bambunya patah hehehe iyalah bambunya patah bener itu cuy, next aja next next, oke daya tahan tubuh dapat terjaga secara optimal apabila banyak pacar siap siap cuy, siap banyak pacar next gambar di atas ini menunjukkan hidup susah pake sepeda sih cuman gambarnya mobil hidupnya kaya gitu cuy hidup susah oh my god tapi kenapa dikasih pilihan hidup susah gitu deh ya, orang pesepil gitu harusnya hidup buku bener gitu ya deh ya, oke next bagaimana cara menjaga kebersihan badan, mandi, kelas apa yang harus dilakukan jika lantai kotor dipel, bener, apa akibatnya jika orang berbongong bisa jadi presiden kenapa jawabannya menjadi presiden gitu loh pernah lihat presiden bongong gak sih sebenernya gitu loh aduh apa akibatnya jika lantai kotor, bisa sakit itu bener, yang ketiga itu nyesek gitu loh bisa jadi presiden, gak ada hubungannya, oh cok aduh, next aja dah kata bergerak dengan cara digambar kata digambar kuku-kuku dan seterusnya digambar ikan, gajar dan sebagainya dapetnya nol pasti loh, itu tulisan guru kebanyakan ngayal lo ngerti, kalian apa dia gak ngerti jawabannya apa gimana gitu ya, next aja lah, next oke, maaf pak kalau gak nyambung ya gak apa-apa, dijawab sama gurunya gitu loh, hahaha dimanakah surat penjanjian review di tantangan di bagian bawah surat ini kayaknya sudah goberan wajah tapi gak tau kenapa selalu buat ketawa aja gitu ya ini gambar tuh, oke sekian dari video ini, jangan lupa like, comment, and share bagi teman-teman jika kalian suka, ini part 2-nya dan bagikan moga-moga ke view-nya mencapai part yang pertama out of the box guys, oke, next oke, jangan lupa like, comment, and share seperti biasa, see you next time and bye-bye bye